Pedang kilat membasmi iblis jilid 14. Ouyang Toan dengan pedang di tangan meloncat ke dekat Kaisar, dan Bimoli juga meloncat ke dekat Permaisuri sambil menendang seorang selir yang menghalang di samping sehingga selir itu terguling sambil menjerit. Semua diam. Kaisar dan Permaisuri kami tawan kata Ouyang Toan dengan suara nyaring. Enam orang pengawal yang menjadi kaki tangannya juga tiba-tiba mencabut pedang dan hendak melindungi dua orang itu. Akan tetapi, terjadilah hal yang sama sekali di luar perhitungan Ouyang Toan dan Bimoli. Lima orang Hwasyu yang tadinya melayani Kaisar, Permaisuri dan dua orang selir, yang nampaknya adalah Hwasyu-Hwasyu yang lemah dan lembut, tiba-tiba saja mereka itu menerjang ke arah Bimoli dan Ouyang Toan. Mereka yang lebih dekat dengan Kaisar dan Permaisuri sehingga mereka dapat menyerang sambil membelakangi Kaisar dan Permaisuri. Terkejutlah Ouyang Toan ketika Hwasyu yang tadi menyerahkan alat penyulut lilin kepada Kaisar tiba-tiba menyambutnya dengan serangan tusukan alat penyulut lilin itu. Dan Bimoli juga terkejut ketika dua orang Hwasyu sudah menyerangnya dari depan. Karena para Hwasyu itu menyerang Ouyang Toan dan Bimoli dari depan dan sekaligus menghalangi mereka menawan Kaisar dan Permaisuri, terpaksa kedua orang pengkhianat itu lalu menggerakan pedang mereka menyerang para Hwasyu itu. Dan mereka semakin terkejut. Kiranya mereka bukanlah Hwasyu-Hwasyu lemah, karena mereka mampu melakukan perlawanan dengan gerakan yang cukup gesit dan tangkas. Biarpun akhirnya lima orang Hwasyu itu roboh mandi darah oleh pedang Ouyang Toan dan Bimoli Kuan Hweli, namun telah memberi waktu yang cukup bagi Kua Bunhou untuk turun tangan. Dia dan dua orang rekannya berloncatan. Amankan Sri Baginda teriak Bunhou kepada dua orang rekannya. Dua orang pengawal pribadi Kaisar itu lalu menggandeng Kaisar dan Permaisuri, menarik mereka keluar dari ruangan sebelah yang itu, sedangkan dua orang selir itu menangis dan lari ke sudut ruangan bersama para dayang. Kini tinggal Bunhou seorang yang berdiri di pintu samping dari mana Kaisar tadi menyelamatkan diri dan dia sudah berdiri tegak dengan pedang di tangan. Si pedang kilat tanda seru Ouyang Toan berseru kaget bukan main melihat pedang yang berkilauan di tangan Bunhou itu. Juga Bimoli yang telah merobohkan tiga orang Hwasyu itu terkejut mendengar teriakan yang mengandung rasa gentar yang amat sangat dari kekasihnya itu. Siapa tanda tanya-tanyanya? Kua Bunhou, murid Tiaw San Ong Tanda Seru kata Ouyang Toan dan dia pun sudah memberi isarat kepada enam orang Anggau Tatian Tekulipang untuk menerjang dan mengeroyok Bunhou. Enam orang itu pun maklum bahwa usaha mereka gagal, maka dengan nekat mereka lalu menggerakkan senjata dan menerjang pemuda yang memegang sebatang pedang yang berkilauan itu. Mulai, kita lari teriak Ouyang Toan kepada kekasihnya dan mereka berloncatan keluar pintu ruangan sembahyang. Akan tetapi, betapa kaget hati mereka melihat bahwa tempat itu telah terkepung ratusan orang pasukan keamanan istana yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di situ. Tahulah mereka bahwa kesemuanya telah gagal sama sekali. Kekecewaan membuat mereka menjadi marah, ditambah lagi dengan rasa takut. Mereka menumpahkan semua kesalahannya kepada Bunhou dan seperti ada persetujuan tanpa kata, keduanya membalik dan meloncat masuk lagi untuk membuat perhitungan dengan Kua Bunhou. Ouyang Toan memang membenci pemuda itu dan dimuli mengingat bahwa pemuda itu adalah murid Tiaw San Ong, maka ia pun amat membencinya. Sementara itu, melihat dia diserang oleh enam orang kaki tangan Ouyang Toan, Bunhou tidak mau membuang banyak waktu melayani mereka. Dia tahu bahwa Kaisar dan Permaisuri sudah selamat, dan dua orang pengkhianat itu tidak akan mungkin dapat lolos dari tempat itu, maka dia pun menggerakkan pedang di tangannya. Enam orang itu rata-rata memiliki ilmu kepandayan tinggi karena mereka merupakan para anggauta dilihan dari Tian Tece Kui Pang. Akan tetapi, berhadapan dengan si pedang kilat, enam orang itu seperti berhadapan kakek guru mereka. Nampak gulungan sinar pedang berkelebatan menyilaukan matu dan satu demi satu, enam orang itu roboh dan tewas seketika. Nampaknya saja mereka tidak terluka, saking tajamnya pedang pusaka itu sehingga ketika menembus dada atau leher lawan, hampir tidak meninggalkan bekas dan hanya diketahui orang itu terluka setelah darah mengalir keluar dan orang itu tewas seketika. Ketika Ouyang Toan dan Bimoli meloncat kembali memasuki ruangan sembahyang, mereka terbelalat. Di samping mayat lima orang Hwasyu yang sebenarnya merupakan pengawal-pengawal yang menyamar, nampak mayat enam orang anggauta Tian Tece Kui Pang itu rebah malang melintang dalam keadaan tewas. Begitu cepatnya enam orang itu tewas dan hal ini saja sudah membuktikan betapa lihainya pemuda yang masih berdiri dengan pedang berkilauan di tangan itu. Kuabun Hou, engkau selalu menjadi penghalang bagiku dan selalu memusuhiku mentak Ouyang Toan marah. Engkau keliru, Ouyang Toan. Engkau tentu tahu bahwa aku menentang siapa saja yang melakukan kejahatan, tak terkecuali engkau. Adalah engkau dan Bimoli yang sungguh tidak tahu diri, tak mengenal budi. Sri Baginda telah memberikan kedudukan yang baik bagi kalian, Akan tetapi kalian bahkan mengkhianati dan bersekutu dengan pemberontak dan dengan kerajaan Wai, Bocah Sikwa, hari ini engkau harus menebus dosa gurumu kepada Kuimoli membentak dan ia sudah menggerakkan pedangnya. Ouyang Toan juga membantu kekasihnya itu dan dia sudah menerjang ke depan dengan pedangnya pula. Akan tetapi, Bun Hou memutar Lui Kong Kiam dan nampak gulungan sinar yang menyilaukan Matu dan dua orang itu terpaksa meloncat keluar dari ruangan itu karena tempat itu terlalu sempit dengan adanya sebelah sosok mayat yang bergelimpangan. Bun Hou juga menerjang keluar karena dia pun menghendaki agar dapat melawan kedua orang musuhnya itu di tempat yang lebih luas. Melihat dua orang pengkhianat itu berloncatan keluar, disusul oleh pengawal pribadi yang baru, para pengawal siap untuk mengepung dan mengeroyok. Tahan, jangan keroyok, biarkan si pedang kilat sendiri menghadapi dua orang itu, kata Kaisar Siau Bian Ong. Kaisar ini tadi telah mendapat laporan yang singkat dan jelas dari Koan Taikam tentang diri Kua Bun Hou yang dijuluki si pedang kilat, mendengar pula bahwa dia dan Hektung Kaipang mengatur agar pendekar itu melindungi Kaisar, kemudian tentang persekutuan pemberontak dan betapa dia sudah mengadakan kontak dengan para panglima untuk menanggulangi pengkhianatan itu. Juga dia beritahukan mengapa dia tidak melapor lebih dahulu kepada Kaisar, yaitu karena kedua orang pengkhianat itu telah mendapatkan kedudukan, maka dia khawatir kalau-kalau Kaisar tidak percaya begitu saja tanpa adanya bukti. Kaisar dapat memaklumi dan mendengar bahwa Kuan Bun Hou yang berjuluk si pedang kilat adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu silat tinggi, maka melihat kedua orang pengkhianat itu kini bertanding melawan si pedang kilat, Kaisar ini yang juga suka ilmu silat ingin sekali menontonnya. Kalau dia terdesak, barulah kalian boleh membantunya, pesannya kepada para pengawal pribadi dan para pengawal yang mengerti apa yang dikehendaki junjungan mereka, mengangguk dan mereka siap dengan senjata di tangan untuk membantu kalau-kalau si pedang kilat terdesak. Kaisar lalu memberi isarat kepada Panglima Pasukan Keamanan untuk mendesak, lalu berkata, Panglima, cepat kerahkan pasukan dan tangkapi semua anggota gerombolan Tiantekwitang yang berkeliaran di Kota Raja, Panglima itu memberi hormat lalu mengundurkan diri untuk melaksanakan perintah itu, berkat latihan yang diterimanya dari Tiaw San Ong, gurunya yang buta, Kua Bun Ho telah dapat melatih pendengarannya menjadi amat tajam, pengganti kedua mata bagi gurunya dan bagi dia, membantu pekerjaan mata, pendengarannya menjadi amat peka dan dengan kepekaan inilah dia dapat pula mendengar perintah Kaisar kepada para pengawalnya tadi, walaupun dia menghadapi dua lawan yang tangguh. Bun Ho maklum bahwa tentu Kaisar telah mendengar dari Koan Taikam siapa dia, maka kini Kaisar ingin menyaksikan pertandingan yang seru, maka dia pun segera mengerahkan tenaganya dan memutar Lui Kong Kiam dengan dasyat sekali. Di molikuan HW Eli dan Owi Yang Toan sudah maklum bahwa mereka telah terkepung ratusan orang pasukan pengawal. Dengan gagalnya mereka menawan Kaisar dan Permaisuri, mereka tidak dapat mengandalkan apapun untuk melindungi diri, maka mereka menjadi gelisah, kecewa dan akhirnya membuat mereka menjadi nekat. Semua kemarahan mereka tumpahkan kepada Kua Bun Ho yang mereka anggap sebagai penghalang dan penghancur semua rencana mereka yang sudah tersusun rapi. Di molikuan HW Eli mengeluarkan suara melengking nyaring dan ia menggerakkan pedangnya secara dasyat karena selain didorong oleh tenaga Sin Kang, juga ada kekuatan sihir dalam gerakannya itu. Karena maklum akan kelihayaan murid bekas pacarnya ini, di moli mengerahkan seluruh tenaga Sin Kang dan sihirnya untuk membunuh lawan. Biarpun ia tahu bahwa ia tidak akan lolos dari hukuman, namun setidaknya ia harus dapat melampiaskan kemarahannya dengan membunuh Kua Bun Ho. Demikian pula dengan Owi Yang Toan. Pemuda ini pun sudah putus asa, maklum bahwa dia tidak akan mungkin bebas dari hukuman mati, maka dia ingin lebih dulu membunuh Bun Ho sebelum mengamuk sampai titik darah terakhir. Si pedang kilat Kua Bun Ho juga maklum bahwa dia menghadapi dua orang lawan yang tangguh, tidak berani memandang ringan. Dia tahu bahwa Bimo Li Kuan Hwe Eli adalah seorang datuk sesat yang tingkat kepandainya sudah amat tinggi, setingkat dengan kepandain para datuk seperti Sumakuan, Owi Yang Sok, Kuan Im Sian Li, bahkan tidak begitu jauh selisihnya dengan tingkat kelurunya, Piao San Ong. Kalau saja dia tidak secara kebetulan minum sari akar bunga gun pasir sehingga tubuhnya menjadi kokoh kuat dan tenaga Sienkangnya meningkat secara luar biasa, dan kemudian tidak menemukan ilmu inian Butek Sienkeng secara kebetulan pula, kiranya akan sukar baginya untuk dapat menandingi Bimo Li. Apalagi di situ terdapat pula Owi Yang Toan yang mengeroyoknya dan putra datuk Bu Ueng Tiam Owi Yang Sek Majikan. Lembah Bukit Siluman ini pun termasuk seorang yang tangguh. Kuabun Hou mengandalkan pedang pemberian suhunya. Didorong oleh kekuatan Sienkangnya yang ampuh, dia pun menyambut kedua orang lawannya dan sinar pedangnya bergulung-gulung menyilaukan mata, membuat kagum Kaisar Siaw Bian Ong dan parip pengawal dan penonton lainnya. Roboh Kautan Dasarubimu Li Kuan Hwe Eli menjerit dengan suara melengking dan di antara para perajui keamanan yang mendengar lengking suara yang mengandung tenaga sihir yang berpengaruh dan berwibawa itu ada yang merasa kedua lutut mereka lemas dan kalau tidak saling berpegangan, tentu mereka itu akan roboh terguling. Demikian hebatnya pengaruh yang terkandung dalam lengking itu. Apalagi terhadap Bun Hou yang dijadikan sasaran, dan bentakan itu diikuti pula oleh tusukan pedang yang meluncur bagaikan anak panah lepas dari busurnya. Sungguh merupakan serangan dasyat yang amat berbahaya, diperhebat oleh kecepatan gerakan, kekuatan Sienkang, dan kekuatan sihir. Namun, kekuatan sihir itu tidak ada artinya bagi Bun Hou. Lewat begitu saja seperti angin kencang meniup batu karang. Pemuda ini maklum bahwa di antara kedua orang lawannya, yang paling tangguh adalah Bimoli, maka kepada iblis wanita cantik inilah dia harus mencurahkan perhatian dan perlawanannya. Pada saat itu, Ouyang To'an juga sudah membacokan pedangnya dari samping ke arah kepalanya. Dengan gerakan ringan dia memutar tubuh sehingga terlepas dari bacokan pedang, dan pedangnya sendiri dengan cepat menyambar ke arah pergelangan tangan Bimoli yang menusuknya, gerakan itu memutar dari samping. Bimoli terkejut, sama sekali tidak mengira bahwa tusukannya akan disambut oleh bacokan dari samping yang mengancam pergelangan tangannya. Kalau ia melanjutkan serangan, maka sebelum ujung pedangnya mengenai dada lawan, lebih dulu pergelangan tangannya akan terbabat pedang yang mengeluarkan sinar kilat itu. Terpaksa ia menarik kembali tusukannya. Ouyang To'an yang serangannya mengenai tempat kosong, menjadi penasaran sekali karena serangan itu dapat dihindarkan sedemikian mudahnya. Dia menyerang lagi, diikuti oleh Bimoli dan kedua orang ini agaknya hendak berlumba untuk dapat lebih dulu merobohkan Bun Hou. Bun Hou memperlihatkan keringanan tubuhnya dan tubuh itu seperti dibungkus gulungan sinar kilat pedangnya dan menyusup di antara sambaran kedua pedang lawan, dan dari gulungan sinar pedangnya kadang mencuat sinar bagaikan kilat menyambar ke arah lawan. Terjadilah serang menyerang yang amat seru dan menyilaukan mata. Kaisar Siaw Bian Ong tersenyum, mengangguk-angguk dan mengelus jenggotnya. Diam-diam dia amat mengagumi Kwa Bun Hou, walaupun ada pula perasaan menyesal mengapa dua orang seperti Ouyang To'an dan Bimoli, yang memiliki kepandaian demikian hebat pula, telah mengkhianatinya. Sungguh patut disayangkan ilmu kepandaian seperti itu dikuasai orang-orang yang menjadi hamba nafsu angkara murka. Pertandingan itu memang amat hebat. Jarang mereka semua yang hadir di situ menyaksikan pertandingan sehebat itu, bukan sekedar pengujian ilmu seperti yang sering terjadi di istana, melainkan suatu pertandingan yang merupakan perkelahian sungguh-sungguh. Setiap kali sinar pedang menyambar berarti tangan maut yang haus darah mencari korban. Diam-diam Kwa Bun Hou mengeluh. Sudah lewat dari 30 jurus, belum juga dia mampu merobohkan dua orang lawannya walaupun mereka sendiri juga tidak pernah dapat mendesaknya. Dia maklum bahwa kalau mengadu ilmu pedang, akan sukarlah baginya untuk dapat merobohkan mereka. Dengan mengeroyok, mereka benar-benar merupakan lawan yang amat tangguh dan sukar dirobohkan. Ilmu pedangnya hanyalah ilmu pedang Louis Kong Kiam Sud, ilmu pedang kilat yang dia pelajari dari gurunya, dan hanya karena dia memiliki kelebihan sin kang dari pengaruh akar bunga gun pasir sajalah maka dia mampu mengimbangi kedua orang pengeroyoknya. Akan tetapi dia merasa yakin bahwa kalau mereka mengadu ilmu tangan kosong, dengan imb yang butek cinkeng, dia pasti akan lebih unggul. Dia sejak tadi tidak berani mengadu pedangnya secara langsung sambil mengerahkan sin kang. Dengan kele itu, tentu pedang kedua orang pengeroyoknya akan patah-patah, seperti yang sudah sering dia lakukan dengan Louis Kong Kiam itu. Akan tetapi, sekali ini dia merasa khawatir kalau-kalau pedang pusaka pemberian gurunya itu akan menjadi rusak karena dia menduga bahwa kedua orang lawan ini tentu juga memegang pedang pusaka yang ampuh. Kemudian dia teringat akan persiapan persekutuan pemberontak untuk menyerbu kota raja seperti yang didengarnya dari keantaikam. Hal ini membuat dia terpaksa harus cepat mengakhiri pertandingan itu agar perhatian dapat dialihkan untuk menghadapi persiapan para pemberontak di luar kota raja. Maka, secara tiba-tiba saja Bun Ho mengubah gerakannya. Kini dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan pedangnya untuk langsung menyambut pedang lawan, sengaja mengadukan pedangnya dengan pedang lawan. Terdengar bunyi nyaring berdentang dua kali dan kedua orang lawannya itu mengeluarkan teriakan kaget. Bimoh meloncat ke belakang, Demikian pula O yang toan dan mereka memandang ke arah tangan kanan masing-masing yang kini hanya memegang sebatang pedang buntung. Ternyata pedang mereka telah patah oleh Louis Kong Kiam yang ampuh. Hal ini sesungguhnya bukan terjadi hanya karena keampuhan pedang di tangan Bun Ho. Karena sesungguhnya, pedang kedua orang lawan itu pun terbuat dari bahan yang kuat dan ampuh. Akan tetapi, pedang Bun Ho itu disaluri tenaga Sinkeng yang jauh lebih kuat, maka getarannya tak tertahan oleh kedua pedang lawan sehingga menjadi patah. Bun Ho menyimpan pedangnya setelah dengan lega melihat bahwa pedang pusakannya tidak rusak dan kini dia menghadapi kedua orang lawan dengan tangan kosong. Mereka berdua juga melemparkan sisa pedang ke atas tanah dan mereka siap melanjutkan perkelahian itu dengan tangan kosong. Kembali Kaisar Siau Bian Ong memandang kagum dan memberi isarat kepada para pengawalnya agar jangan mencampuri. Dia sedang menikmati pertandingan yang jarang dilihatnya itu. Di Moli dan Owi yang toan lega melihat Bun Ho menyimpan pedangnya yang ampuh itu, hal itu mereka anggap sebagai suatu kesombongan dari Bun Ho, maka keduanya mempergunakan kesempatan setelah Bun Ho menyarungkan kembali pedangnya untuk cepat menerjang dengan pukulan-pukulan mereka. Akan tetapi sekali ini Bun Ho sudah siap dengan ilmunya yang amat hebat yaitu Im Yang Buntek Chin Keng. Bahkan gurunya sendiri tidak mampu menandingi ilmu ini. Begitu melihat kedua orang lawan sudah menyerang, Bun Ho segera menggerakkan kaki tangannya secara aneh dan akibatnya hebat. Kedua orang lawan itu seperti terdorong badai yang amat kuat, membuat mereka terjengkang dan terguling-guling. Keduanya tentu saja terkejut bukan main, akan tetapi karena tidak melihat lain jalan, keduanya sudah mengeluarkan hentakan nyaring dan menerjang lagi. Untuk kedua kalinya, mereka seperti menyerang gelombang dasyat yang membuat mereka kembali terjengkang dan terbanting. Mereka bangkit lagi, menyerang lagi roboh lagi dan hal ini berulang sampai Liga Kali dan Owi yang toan tidak mampu bangkit kembali karena kehabisan tenaga dan sudah terluka dalam. Di Moli masih terus menyerang mati-matian akan tetapi dengan menggunakan it sinci, satu jari sakti, Bun Ho berhasil merobohkannya dalam keadaan tertotok dan tidak mampu bergerak lagi. Sorak-sorai menyambut kemenangan Kua Bun Ho, Kaisar Syaobian Ong Kagum bukan main karena ternyata pemuda itu tidak membunuh kedua orang lawannya, hanya membuat mereka tak berdaya. Kini maklumlah Kaisar itu bahwa kalau dia menghendaki agaknya pemuda itu sudah sejak tadi dapat membunuh kedua orang lawannya. Karena tidak ingin membunuh itulah yang membuat pertandingan berlangsung lebih lama. Kaisar itu pun memerintahkan petugas untuk menangkap kedua orang itu dan menjebloskan mereka ke penjara untuk menanti diadili kelak. Kua Bun Ho kini menghadap Kaisar dan berlutut. Kaisar Syaobian Ong tersenyum, orang muda yang gagah, kami sungguh bersyukur bahwa negara kita mempunyai seorang pendekar seperti engkau yang gagah perkasa dan bijaksana. Kami ingin melihat wajahmu yang asli, Bun Ho terpaksa melepaskan penyamarannya, mencabut alis palsu dan juga kedok tipis seperti kulit yang menutupi mukanya, menggosok-gosok cek dan nampaklah wajah aslinya. Oleh perintah Kaisar, dia mengangkat mukanya dan Kaisar beserta permaisurinya melihat wajah seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah. Kua Bun Ho, kami berterima kasih kepadamu dan kami ingin memberi hadiah yang sesuai dengan kehendak hatimu. Katakanlah, apa yang kau kehendaki? Kedudukan? Atau harta benda ampun, yang mulia? Hamba sama sekali tidak mengharapkan hadiah dan imbalan, karena apa yang hamba lakukan ini hanya merupakan suatu kewajiban hamba menentang segala bentuk kejahatan. Hamba hanya dimintai bantuan oleh Hak Tung Lokai dan Ko Antai Kam, dan makalumlah dia bahwa pemuda itu memang seorang pendekar sejati yang tidak mempunyai keinginan demi kesenangan atau kepentingan diri sendiri. Apa yang diajukan oleh seorang pendekar sejati semata-mata membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, tanpa pamrih sedikitpun. Hem, biarlah kita bicarakan lagi hal ini setelah segalanya selesai. Kita masih harus membasmi para pemberontak yang berkeliaran di Kota Raja, kaki tangan Kerajaan Wai, dan juga memadamkan pemberontakan yang dikobarkan oleh bekas Kaisar Changbu. Pada saat itu, Komandan Pasukan Keamanan yang bertugas membasmi para Anggau Tatian T. Kulipang yang berkeliaran di luar pintu gerbang istana, datang menghadap dan melapor kepada Kaisar bahwa usahanya gagal karena semua Anggau Tatian T. Kulipang telah melarikan diri dan pasukannya hanya berhasil menangkap tiga orang saja. Bawa mereka ke sini. Kami ingin mendengar keterangan mereka tentang ikut campurnya Kerajaan Wai dalam pemberontakan ini perintah Kaisar penasaran. Ampun, yang mulia. Begitu tertawan, tiga orang Anggau Tatian T. Kulipang itu membunuh diri dengan menelan sebutir racun. Kaisar mengepal tinju, kirim pasukan dan tundukan pemberontak bekas Kaisar yang tak tahu diri itu. Kami sengaja mengalah dan tidak mengejarnya, akan tetapi dia malah menghimpun pasukan dan hendak memerontak yang mulia, biar hamba yang melakukan pengejaran terhadap Butek Sam Kui yang memimpin Tian T. Kulipang, kata Bun Hou. Setelah Kaisar menyatakan persetujuannya, Bun Hou meninggalkan istana dan dia pun melakukan pengejaran ke sarang Tia T. Kulipang, di daerah tak bertuan, yaitu di Dusun Taibun. Dia sudah mendengar tentang dusun ini yang dikuasai oleh Tian T. Kulipang, sesuai dengan petunjuk yang diperolehnya dari Kuantaikam. Setelah tiba di luar kota raja, Bun Hou bukan langsung pergi ke sarang Tian T. Kulipang, melainkan menuju ke Kulipang, ke lembah sungai untuk mengunjungi bekas Kaisar Changbu. Bagaimanapun juga, Kaisar itu adalah bekas Kaisar yang kalah perang dan Bun Hou sama sekali tidak dapat menyalahkan Kaisar ini kalau hendak berusaha merebut kembali tahta kerajaan yang telah direbut oleh Kaisar Xiao Bian Ong yang mendirikan kerajaan Chi. Dia tidak hendak mencampuri urusan perebutan kekuasaan itu. Akan tetapi, dia merasa tidak enak mendengar bahwa bekas Kaisar Changbu bersekutu dengan kerajaan WI di utara. Ini berbahaya sekali karena mungkin saja kelak kerajaan WI akan menguasai kerajaan di selatan. Itulah sebabnya mengapa dia kini melakukan perjalanan cepat ke pusat gerakan yang dilakukan bekas Kaisar itu, mendahului pasukan yang dikirim Kaisar Xiao Bian Ong untuk membasmi pemberontakan ini. Kalau teringat kepada Liu Kiyoklan, puteri adik bekas Kaisar itu, dia merasa kasihan karena kalau tempat itu diserbu, tentu gadis bangsawan itu akan menjadi korban pula. Dia ingin menyadarkan bekas Kaisar Changbu agar tidak bersekutu dengan kerajaan WI, dan agar cepat melarikan diri sebelum terlambat. Pada saat itu, bekas Kaisar Changbu sudah mendengar laporan dari seorang matematanya yang ditugaskan mengamati keadaan di Kota Raja bahwa usaha membunuh atau menawan Kaisar telah gagal. Bahkan matematu itu mengabarkan betapa orang-orang Tiantekulipang yang tadinya siap di Kota Raja, telah pula melarikan diri setelah mendengar kegagalan itu. Juga Sumakoan dan putranya, Sumahok, yang tadinya memimpin orang-orang Cengow dan anak buah mereka sendiri, bersiap-siap untuk membantu gerakan di Kota Raja kalau penawanan terhadap Kaisar berhasil, terpaksa mengundurkan diri dan ayah beserta putranya itu kini telah kembali ke Kuiju. Melihat Sumakoan dan Sumahok kembali dengan wajah lesu, bekas Kaisar Changbu mengepal tinju dan membanting-banting kaki. Selaka, kenapa sampai gagal? Dan kenapa pula Paman Sumah pulang dengan tangan hampa? Semestinya Paman membantu usaha di dalam istana itu sampai berhasil. Ah, aku telah mempercayakan urusan penting kepada orang-orang yang tak dapat diandalkan, Kaisar Changbu benar-benar merasa menyesal sekali karena kegagalan ini memusnahkan harapannya untuk dapat menguasi kembali kerajaan yang telah dirampas oleh Xiao Bian Ong. Kui Xiao Giam Ong mengerutkan alisnya. Dia memang tadinya tidak begitu ingin mencampuri urusan pemerontakan. Hanya karena putranya telah menjadi adik ipar bekas Kaisar itu maka dia mendapat semangat untuk ikut meraih kedudukan yang tinggi. Kini semua telah gagal dan dia kehilangan semangat. Dia menghela nafas panjang. Sudahlah, Liu Kongcu. Saya tidak mempunyai semangat lagi dan akan pulang ke tempat tinggalku. Selama tinggal sebelum bekas Kaisar itu sempat menjawab, kakek kurus itu telah berkelebat dan pergi dari tempat itu. Putranya, Sumahok, maklum bahwa ayahnya tidak pulang karena mereka tadi telah bersepakat untuk bergabung dengan Buteik Sengkui dan mencari kedudukan di kerajaan Wai, di utara sana. Sumahok sendiri lalu memasuki perkemahan di mana istrinya, Liu Kyoklan, telah menantinya. Seolah tidak melihat istrinya yang cantik, Sumahok langsung saja mengumpulkan pakaian dan barang berharga, berkemas seperti orang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Melihat ini, Liu Kyoklan mengerutkan alisnya dan menghampiri suaminya yang sedang berkemas. Aku mendengar bahwa usaha di kota raja itu gagal. Benarkah itu, suamiku tanpa menoleh Sumahok menjawab, Benar. Sialan. Hancurlah semua cita-citaku, hening sejenak. Sumahok tetap saja mengumpulkan semua barang berharga, emas permata, sisa kekayaan yang dibawa dari istana oleh Liu Kyoklan ketika lari mengungsi, memasukkan semua itu ke dalam buntalan pakaian. Engkau hendak mengajak aku pergi ke manakah? Tanya istrinya. Siapa yang hendak mengajak engkau pergi? Aku akan pergi sendiri, jawab Sumahok. Liu Kyoklan terkejut dan kerut dikeningnya semakin dalam. Apa maksudmu? Engkau mengemasi semua barang, termasuk perhiasan dan barang berharga milikku, dan engkau akan meninggalkan aku. Kini Sumahok membalik dan istrinya terkejut melihat wajah yang tampan itu kini berubah seperti iblis, begitu bengis dan kasar. Sialan. Setelah semua yang kulakukan, hanya barang-barang ini yang kudapatkan. Sungguh rugi besar selama berbulan-bulan ini aku memaksa diri tinggal di sini dan menghambakan diri kepada bekas kaisar yang ternyata kini gagal segala-galanya. Huh wajah Liu Kyoklan menjadi pucat. Kau, kau. Bukankah engkau telah menjadi suamiku dan aku ini isterimu? Dan kau mengatakan semua cita-citamu sia-sia. Dan aku ini kau anggap apa? Kalau memang hendak pergi, tinggalkan semua barangku. Hahaha, barang-barang ini untuk imbalan semua jasaku. Kalau bukan karena aku, engkau akan menjadi seorang gadis yang ternodaib, gadis yang bukan perawan lagi. Tadinya, aku mengharapkan untuk menjadi seorang yang berkedudukan, akan tetapi melihat keadaannya sekarang, kakakmu sudah tidak ada harapan. Untuk apa aku harus merendahkan diri lebih lama lagi di sisimu? Sumah wajah Liu Kyoklan membentak marah dan menudingkan telunjuknya ke arah muka suaminya. Setelah semua apa yang kau lakukan terhadap diriku, dan semua itu ku terima dengan perasaan hancur namun terpaksa ku diamkan saja demi menjaga nama baik keluarga kami, dan engkau sekarang hendak meninggalkanku begitu saja? Setelah engkau membunuh Paman Pong Chin yang setia, kemudian melakukan fitnah pula kepadanya, kemudian engkau membohongi kakakku dan aku, engkau kini tidak mau bertanggung jawab? Sumah wajah terbelalak. Apa? Apalah yang kau maksudkan tanda tanya sebelum Kyoklan menjawab, terdengar langkah kaki dan muncul seorang pengawal sehingga suami istri yang sedang bertengkar itu menahan kemarahan mereka dan menghentikan pertengkaran. Ada keperluan apa engkau datang ke sini tanpa dipanggil bentak Sumah wajah marah? Maaf, Tayyap. Saya hanya ingin mengabarkan bahwa pemuda yang dulu pernah menjadi buronan, yang bernama Kwa Bun Ho itu sekarang datang dan bercakap-cakap dengan Seri Baginda, diam-diam Sumah wajah terkejut bukan main, sebaliknya Kyoklan yang mendengar disebutnya nama pendekar itu, nampak girang. Pergilah kami tidak ingin diganggu kata Sumah wajah dan pengawal itu lalu pergi. Setelah dia pergi, Sumah wajah menutupkan kembali daun pintu kamarnya dan menghadapi istrinya. Sekarang katakan, apa maksudmu dengan mengatakan semua tadi? Engkau bilang aku melakukan fitnah kepada Paman Pohu Chin. Apa maksudmu kau kira aku dapat percaya begitu saja ketika dahulu itu engkau mengatakan bahwa engkau membunuh Paman Pohu Chin karena dia memperkosaku? Aku tidak pernah percaya seujung rambut pun. Paman Pohu Chin adalah orang yang paling setia kepada kakakku dan aku, sudah ku kenal sejak aku kecil. Aku tahu dan mengenal betul orang macam apa dia. Bagaimana mungkin dia mendadak saja berubah menjadi demikian keji. Akan tetapi karena engkau bersedia mencuci aibah pada diriku dengan menikahiku, aku pun hanya menyimpan semua keraguan itu di dalam hatiku. Kemudian, setelah aku mengenal benar watakmu aku semakin yakin bahwa dahulu engkau lah yang memperkosaku. Engkau membuat aku tidak sadar, kemudian engkau memperkosaku. Ketika Paman Pohu Chin memergoki perbuatanmu, dia kau bunuh, lalu engkau memutar balik kenyataan dan mengatakan bahwa engkau melihat Paman Pohu Chin memperkosaku dan engkau membunuhnya. Kemudian, engkau memperlihatkan kebaikanmu dengan bersedia mencuci aib dan menikahiku. Semua itu kau lakukan dengan pamrih mendapatkan kedudukan. Dan sekarang, setelah usaha kakakku gagal, engkau hendak meninggalkan aku begitu saja? Sumahok, aku tidak akan tinggal diam, akan kulaporkan perbuatanmu itu kepada kakakku aja. Sumahok berubah pucat ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalau bekas Kaisar Chang Bu mendengar laporan adiknya ini, tentu dia akan ditangkap dan dihukum berat. Maka, dia lalu pura-pura terkejut setengah mati dan dengan muka dibuat sedih dia mendekati istrinya. Istriku, bagaimana engkau dapat mengeluarkan kata-kata sekeji itu? Tidak ku sangkal bahwa aku memang ingin mendapatkan kedudukan, akan tetapi siapakah orangnya yang tidak mempunyai cita-cita tinggi? Akan tetapi, aku sama sekali tidak memperkosamu aku bahkan menikahimu karena aku kasihan padamu, aku cinta padamu. Paman Pong Chin yang melakukannya, aku berani bersumpah istriku, kalau engkau tidak ingin aku pergi aku pun tidak akan pergi, akan tetapi jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku yang sudah mengorbankan segalanya untukmu, kini masih menerima tuduhan keji. Dan pemuda itu menangis sambil menjatuhkan diri berlutut di depan istrinya. Kia klan terkejut juga melihat suaminya menangis dan berlutut di depan kakinya. Bagaimanapun juga, pria ini telah menjadi suaminya dan ia pun sudah pernah berusaha memaksa hatinya untuk mencintainya. Sikap suaminya yang menangis sedih dan berlutut di depan kakinya itu membuat ia sejenak meragukan dugaannya sendiri dan ia pun membungkuk untuk membangunkan sumahok. Akan tetapi pada saat ia membungkuk untuk membangunkan suaminya, sumahok menggerakkan tangan memukul dada istrinya. Pukulan itu datangnya sama sekali tidak terduga-duga oleh kio klan. Duk dadanya kena hantaman tangan sumahok dan seketika ia muntah darah. Akan tetapi matanya melotot dan wanita itu masih mampu melakukan serangan totokan dengan ilmu totok mit sinci, yaitu totokan satu jari. Namun, sumahok dapat menangkisnya sehingga jari tangan kio klan hanya mengenai lengan baju dan lengan baju itu berlubang, akan tetapi tubuh wanita muda itu terkulai dan roboh, tewas seketika dengan mulut mengalirkan darah. Sumahok berteriak-teriak setelah mendorong jendela kamar itu terbuka dan dia pun menangis. Beberapa orang pengawal datang dan melihat adik majikan mereka rewas di tangisi sumahok, mereka segera melapor kepada bekas kaisar Changbu. Pada saat itu, Liutec atau bekas kaisar Changbu sedang menerima kunjungan Kua Bun Hou. Mula-mula, bekas kaisar itu terkejut bukan main melihat munculnya Kua Bun Hou di depannya. Akan tetapi karena sikap Bun Hou baik, tidak seperti musuh, dia pun mempersilahkan tamu itu duduk dan diam-diam dia memberi isarat agar para pengawalnya melakukan penjagaan. Kua Bun Hou, apakah maksud kedatanganmu sekarang ini? Sebagai kawan atau sebagai lawan tanya bekas kaisar itu sambil menatap tajam. Kongcu, saya datang bukan sebagai kawan maupun lawan karena sesungguhnya saya tidak mempunyai urusan pribadi apapun dengan Kongcu. Akan tetapi mengingat akan kebaikan Kongcu dan terutama sekali Nona Liu Kioklan, saya datang untuk memberi nasihat kepada Kongcu. Pertama, sebaiknya kalau Kongcu menghentikan hubungan Kongcu dengan kerajaan WI di utara. Dan kedua sebaiknya Kongcu cepat meninggalkan tempat ini karena pasukan kerajaan Chi akan melakukan penyerbuan setelah usaha pembunuhan terhadap kaisar Xiao Bian Ong dapat digagalkan. Pada saat itulah pengawal datang berlari-larian dan melaporkan dengan nafas memburu bahwa adik bekas kaisar itu telah tewas di kamarnya. Mendengar ini, Liu Tek terbelalak dan segera lari ke dalam, diikuti oleh Bun Ho yang juga terkejut bukan main mendengar laporan itu. Dia belum tahu bahwa adik bekas kaisar itu telah menikah dengan Sumahok. Ketika mereka tiba di kamar itu, mereka melihat Kioklan telah diangkat ke pembaringan dan Sumahok duduk di tepi pembaringan sambil menangisi kematian istrinya. Sumahok, apa yang telah terjadi Liu Tek berteriak ketika memasuki kamar. Bun Ho juga berdiri tertegun memandang ke arah mayat Kioklan yang masih nampak mengalirkan darah dari mulutnya. Sumahok menoleh dan begitu melihat kuah Bun Ho, dia pun meloncat dan menyerang Bun Ho dengan marah sambil membentak, engkau pembunuh. Engkau telah membunuh istriku Bun Ho cepat mengelak ketika tangan Sumahok menyambar ke arah mukanya. Sumahok yang serangannya luput itu membalik dan sudah menyerang lagi dengan pengerahan tenaga sekuatnya. Namun, Bun Ho menangkis dan Sumahok terhuyung. Sumahok, hentikan ini. Engkau menuduhku yang bukan-bukan kata Bun Ho. Sumahok sudah menyambar sulinya yang tadinya terletak di atas meja. Jahanam kuah Bun Ho, engkau telah membunuh istriku, aku harus membalas kematian istriku mendengar ini, Liutec menengahi. Nanti dulu, apa artinya ini, Sumahok? Saudara kuah Bun Ho ini baru saja datang dan menghadap padaku, bagaimana engkau dapat mengatakan bahwa dia telah membunuh Kyoklan ah, Paduka tidak tahu. Jahanam ini memang licik sekali. Sebelum menghadap Paduka dia telah menyelingap ke kamar ini dan membunuh Dinda Kyoklan. Saya melihat sendiri ketika saya memasuki kamar, Jahanam ini melarikan diri melalui jendela dia menunjuk ke arah daun jendela yang terbuka. Bekas kaisar ini kini menghadapi Bun Ho dan memandang penuh perhatian dan keraguan. Bun Ho segera berkata, Kongcu, harap diteliti dulu peristiwa ini. Mungkinkah saya akan masih berada di sini, mengingatkan Kongcu akan datangnya bahaya, kalau benar saya membunuh nona Kyoklan? Kalau boleh, saya ingin memeriksa jenazah nona Kyoklan untuk meneliti apa yang menyebabkan kematiannya. Bekas kaisar itu mengangguk dan bersama Bun Ho dia mendekati jenazah adiknya. Bun Ho memeriksa dan membuka baju di bagian dada. Nampak tanda pukulan membiru di dada itu, pukulan yang amat kuat dan mengandung hawa panas. Akan tetapi bekas pangeran itu lebih tertarik melihat tangan kanan adiknya seperti menekan atau mencengkeram ke arah perut. Ketika dia menarik tangan itu, Bun Ho melihat betapa jari telunjuk tangan kanan itu bengkak dan ketika dirabanya, maka tulang telunjuk itu patah pada buku jarinya. Bekas kaisar Cang Bu melihat ujung lipatan kertas menyembul dari balik baju di pinggang adiknya. Dia ambilnya benda itu yang ternyata sehelai kertas berlipat yang agaknya disembunyikan di ikat pinggang. Dia membuka dan merabanya. Wajahnya berubah pucat sekali, dan tanpa berbicara dan menyerahkan kertas itu kepada komandan pengawalnya. Pang lima itu membaca pula dan cepat dia berlari keluar entah apa yang dilakukannya, hanya dia dan bekas kaisar itu yang mengetahuinya. Sementara itu, Bun Ho yang memeriksa telunjuk, kini memandang kepada Sumahok yang masih berdiri tegak. Dan dia pun menemukan apa yang dicarinya. Lengan baju Sumahok berlubang dan taulah dia bahwa agaknya tangkisan Sumahok membuat jari telunjuk wanita itu patah buku jarinya. Dan lubang pada lengan baju itu akibat ilmu Totokanitsinci dari mendiang Liu Kyoklan Sumahok. Engkau lah yang telah membunuh Nona Liu Kyoklan dengan pukulan Lui Kong Chiang, tangan halilintar, dan agaknya Nona Liu menyerangmu dengan Totokanitsinci yang mengenai lenganmu ketika kau tangkis. Buktinya, lengan bajumu itu berlubang. Dan engkau masih berani menuduh, aku yang membunuhnya kata Bun Ho. Hahaha, Kua Bun Ho, engkau murid Yao San Ong, tentu tidak jauh berbeda dari gurunya. Tidak perlu menyangkal atau memutar balikan kenyataan. Kenapa aku membunuh istriku sendiri yang tercinta? Engkau lah yang membunuhnya dan ketika aku memasuki kamar ini, aku masih melihat bayanganmu meloncat keluar melalui jendela. Pada saat itu, komandan pengawal tadi muncul lagi bersama tujuh orang perwira, termasuk pengawal yang tadi mengabarkan kepada Sumahok tentang kedatangan Kua Bun Ho.